Pemirsa adik kandung tersangka Peggy Setiawan, Luciana mengaku tak kenal pelaku pembunuh Vina. Luciana menyebut Peggy dan Robby merupakan kakak kandungnya dan merupakan dua orang yang berbeda. Adik Peggy Setiawan, Luciana, memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan terkait tugaan keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Luciana diperiksa sekitar 4 jam dan dicecar 28 pertanyaan di Polres Cirebon oleh penyidik dari Polda, Jawa Barat. Salah satu yang ditanyakan penyidik adalah terkait keluarga dan keseharian tersangka Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy menjelaskan Luciana sempat ditunjukkan 8 foto tersangka dalam kasus pembunuhan Vina. Namun Luciana tidak mengenali 8 tersangka tersebut. Sementara terkait adanya penggantian nama menjadi Robby, Luciana menjelaskan bahwa dia memiliki dua kakak pria, yakni Peggy Setiawan dan Robby Setiawan. Sebelumnya Polda, Jawa Barat telah menangkap Peggy Setiawan alias Perong di kawasan Bandung, Jawa Barat. Kabin Humas Polda, Jawa Barat, Kombes Paul Julis Abbas menyebut Peggy Setiawan sempat berusaha untuk menghilangkan identitas dengan berganti nama menjadi Robby Irawan. Upaya tersangka PS menghilangkan identitas. Yang pertama, sekitar bulan September 2016 sampai dengan tahun 2019 menyewa kamar kontrakan di Katapang, Kaupaten Bandung. Dan mengaku bernama Robby Irawan. Dikenalkan oleh A. Saprudin kepada Tuti Jubaida adalah sebagai keponakannya yang bernama Robby. A. Saprudin ini adalah ayah kandung dari PS. Dalam kasus ini polisi juga telah menghapus dua nama buronan dalam kasus kematian Vina dan Eki yang sempat dirilis Polda, Jawa Barat. Di deskrimum Polda, Jawa Barat, Kombes Paul Surawan menyebut hanya ada satu nama buronan dalam kasus kematian Vina dan Eki. Sementara dua nama lain yang beredar merupakan asal sebut. Setelah kami melakukan penyitikan lo yang mendalam, ternyata dua nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Tim Liputan AI News melaporkan.